Intro Festival Lomba Layang Layang Tradisional dari Daulontara digelar di Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam rangka untuk menyambut Hari Ulan Tahun Kemerdekaan ke 74 Tahun Republik Indonesia Festival Layang Layang Tradisional ini dipusatkan di Stadion Mini Turatia Jeneponto Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini diikuti puluhan peserta dari 11 kecamatan Kembali Layang Layang Tradisional dari Daulontara ini pertama kali digelar di Jeneponto Kegiatan ini digagas oleh Komandan Kodin 1425 Jeneponto, Retnan Kolonel Infantri Irfan Amir Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Jeneponto Iksang Iskandar yang ditandai dengan menerbangkan layang layang tradisional Daulontara ini Lomba Layang Layang Tradisionalnya digelar dengan tujuan mengangkat kearifan lokal Jeneponto sekaligus memeriakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 74 Tahun Kodin 1425 Jeneponto hari ini menggelar festival layang layang dan lontara Selain lomba layang-layang tradisional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran alusista milik TNI Angkatan Darat dari Batalion Infantri 726 Tamalate Kegiatan ini sebagai kampanye kreatif untuk menarik minat masyarakat Jeneponto masuk TNI Alusista, kendara tempur, kita bekerja sama dengan Batalion Infantri 726 Tamalate Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa seperti inilah alusista yang dibilih oleh kita Kemudian tujuan lainnya agar masyarakat Jeneponto semakin memiliki keinginan atusiasmen yang tinggi untuk menjadi anggota TNI Alusista yang dipamerkan dalam kegiatan ini yakni kendaraan tempur jenis ANOA Berbagai jenis senjata ringan dan berat serta peralatan perang lainnya Pameran alusista ini menarik perhatian masyarakat termasuk anak-anak SD yang ingin melihat lebih dekat alat tempur ini Alat tempur milita ini bahkan menjadi tanpa bersuap foto bagi masyarakat Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan